Intro Pemerintah mengatur harga minyak goreng Pengusaha minyak goreng melawan Banyak komeriti barang yang ditutupkan dengan harga pasar Antara lain kena supply and demand Penyakitah permintaan akan menaikkan harga barang Berkurangnya stok barang akan menaikkan harga barang Harga minyak goreng selama ini ditentukan oleh pasar Pada saat yang pemerintah tahun 2022 Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi AET sebagai berikut Minyak goreng curah Rp. 11.500 per liter Minyak goreng kemasan sederhana Rp. 13.500 per liter Minyak goreng premium Rp. 14.000 per liter Minyak goreng hilang di pasaran menjadi langka Pada hari Rabu 16 Maret tahun 2022 Pemerintah mencabut AET minyak goreng Minyak goreng melimpah di pasaran Harga minyak goreng legit menjadi Minyak goreng kemasan 2 liter Harganya Rp. 47.800 Harga minyak goreng kemasan 1 liter Harganya Rp. 23.900 Harga minyak goreng naik Rp. 10.000 per liter Atau naik 0,58% Lebih dari setengah kali lipat dari harga semula Mengapa terjadi kenaikan yang signifikan? 1. Pemerintah mengatur harga produksi pengusaha Pengusaha tidak setuju dengan harga yang ditutupkan pemerintah Sehingga pengusaha menahan barangnya untuk beredar di pasaran 2. Pemerintah mencabut aturan patokan harga barang Maka pengusaha melepas barangnya untuk beredar di pasaran Hebatnya, biasanya terjadi persaingan harga antar para pengusaha Tetapi ini kekompakan Tentang menahan barangnya maupun tentang harga yang merata di antara mereka 4. Kenaikan harga yang signifikan Dapat juga bentuk protes tentang penentapan harga barang oleh pemerintah Perlu ada dekosiasi antar pemerintah dengan pengusaha Tentang penentapan harga barang Mengapa pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi? 1. Pemerintah juga memiliki produksi minyak goreng Sehingga pemerintah dengan kalkuloknya sendiri Menetapkan harga eceran tertinggi Di sini, pemerintah memberikan subsidi terhadap produksi minyak goreng Namun, penentapan harga yang hitung pemerintah Jangan merugikan pihak swasta Produksi pemerintah tidak sebanding dengan produksi swasta yang melimpah Sehingga saat pihak swasta menahan barangnya Maka terjadi kelangkaan di pasaran 2. Baiknya pemerintah jangan mengatur Haga produksi pihak swasta Karena mereka memiliki kalkuloknya sendiri Tentang penjualan Modal ditambah keuntungan 3. Pemerintah dapat menetapkan harga eceran tertinggi Untuk produksi sendiri Atau produksi yang disubsidi pemerintah Untuk melindungi petani dan pedagang UMKM 4. UMKM sedang menjerit Baik itu yang mengalihkan minyak subsidi Untuk minyak industri Baik yang di-export ke luar negeri Maupun di-re-pack untuk dijual Dengan harga yang tidak sesuai dengan HAT Sekali lagi, saya akan memerangi mafian-mafian tersebut Dan memastikan mereka masuk penjara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!